Pesantren Tasawuf Underground, Ciputat, Tangerang Selatan sejak dua tahun lalu ini juga dibina berwirausaha sendiri seperti membuat konveksi sablon dan jasa cuci pakaian. Meski awalnya memiliki kesulitan dalam mengenalkan ajaran agama Islam, namun menurut Ustadz Halim Abiyana yang juga pengurus pesantren Tasawuf Underground, saat ini para santrinya telah mampu menghafal Al-Quran dan kuliah di salah satu kampus ternama di Tangerang Selatan. Sekarang saya tidak menjadi imam Tarawih bagi mereka, tapi mereka menjadi imam buat saya. Bayangkan, anak pang, anak binaan saya yang tadinya belum bisa baca Quran, sekarang sudah bisa baca Quran, sudah bisa bacaan-bacaan sholat. Sekarang menjadi imam saya, imam Tarawih. Tarawih-nya 20 lokaat, 3 witir. Ini jadi imam anak pang. Sementara itu, para pengasuh pendek pesantren berharap para anak pang ini nantinya dapat menjadi contoh bagi anak pang lainnya yang saat ini hidupnya masih bergantung pada kerasnya debu jalanan. Terima kasih telah menonton!